Keterlibatan atau pengaruh pejabat yang setingkat camat, dura, RT, RW, dan tokoh-tokoh di sekitarnya pada saat itu, yaitu 28,12 persen. Kemudian kedua, ada sikap anatisme terhadap figur Dari Indira pada saat itu, yaitu 21,40 persen. 21,40 persen. Kemudian, memang kemenangan kolong kosong juga itu dipenuhi oleh kerja kerja tim sukses calon lainnya yang mengharapkan pilkana ulang. Jadi ada kumulasi kerja-kerja pihak-pihak lain yang memang ingin memenangkan kolong kosong, bukan berarti karena dia berpihar kepada DP atau berpihar kepada APCC pada saat itu. Dan yang terakhir adalah tidak efektifnya kampanye program APCC, yaitu sekitar 10-64 persen. Ini adalah empat hal utama yang mempengaruhi kemenangan kolong kosong pada saat itu. Dalam kompetitor, tetapi ada keinginan untuk memenangkan kolong kosong. Ini motivasinya ada banyak, nanti bisa juga berkembang di diskusi nantinya. Terima kasih telah menonton!